Dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi. Hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam isana yang dimulai dengan masuknya dekuatlin ke Pulau Es dan kini telah menjadi permaisuri itu. Pagi hari itu, Sin Leong tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Suat Hong, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi. Pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dari pecahan batu karang dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi diaduduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar, tanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting. Sidang ini diadakan kurang lebih tiga bulan semenjak tiga orang pesakitan terakhir itu dibuang ke Pulau Neraka. Suara tambur itu seolah-olah menghantami isi dada Sin Leong, karena suara itu suara yang paling tidak disukainya. Suara ini menandakan bahwa akan ada orang lagi yang dihukum. Maka dia tidak bergerak, mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia meloncat bangun ketika mendengar suara panggilan Suat Hong, suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. Kua Su Heng. Sin Leong terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. Ada apakah, sumoy tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya? Su Heng, celaka. Ibuku. Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Sin Leong bersikap tenang ketika dimemegang kedua pundak sumoynya dan bertanya, ada apakah dengan ibumu? Tenanglah, sumoy. Suat Hong menahan isaknya. Mereka, mereka menangkap ibuku dan membawanya ke sidang pengadilan. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sudah keterlaluan ini, pikirnya. Rasa penasaran membuat dia berlaku agak kasar. Digandengnya tangan sumoynya, lalu ditariknya darah itu sambil berkata, Mari kita lihat. Ketika dua orang itu tiba di ruangan pengadilan, mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan berlainan sekali dengan sidang pengadilan yang sudah-sudah karena suasana amat sunyi. Tidak ada seorang pun diperbolehkan mendekati ruangan pengadilan, bahkan ketika Sin Leong dan Suat Hong tiba di situ, mereka dihadang oleh beberapa orang penjaga. Maaf, atas perintah Sri Baginda, tidak ada yang boleh memasuki ruang sidang pengadilan hari ini, kata mereka. Dengan kedua tangan di kepal, Suat Hong melompat maju. Matanya melotot dan mukanya merah sekali, apa kalian bilang? Kalian berani melarang aku memasuki ruangan? Apakah kalian sudah bosan hidup? Sin Leong cepat memegang lengan sumoynya karena dia maklum bahwa kalau sumoynya ini sudah marah, tentu akan hebat akibatnya. Juga para penjaga itu mundur ketakutan karena mereka mengerti betapa lihainya Seng Putri ini. Harap saudara sekalian melaporkan kepada atasan saudara bahwa kami akan memasuki ruang sidang, kata Sin Leong dengan tenang kepada para penjaga. Akan tetapi kami hanya mentaati perintah. Bagaimana kami berani melanggar jawab kepala penjaga dengan muka bingung? Aku tahu. Ibuku yang diadili, bukan? Nah, dengar kalian. Apapun yang akan terjadi dengan ibuku, aku harus hadir. Kalau perlu aku akan bunuh kalian semua agar dapat masuk kembali suat hang membentak. Saudara sekalian harap mundur dan biarkan kami masuk. Akibatnya biarkan kami berdua yang menanggungnya, kembali Sin Leong berkata dan keduanya memaksa masuk. Para penjaga tidak ada yang berani melarang, akan tetapi mereka cepat-cepat lari untuk melapor ke dalam. Han Tiong mengerutkan alisnya ketika melihat Sin Leong dan Suat Hang memasuki ruang sidang, akan tetapi dia hanya mengangguk kepada para penjaga yang kebingungan. Hal ini melegakan hati para penjaga dan mereka cepat-cepat meninggalkan ruangan itu untuk menjaga di luar, karena mereka pun tidak boleh mendengarkan sidang yang sedang mengadili istri raja. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Suat Hang melihat ibunya dengan tenang berlutut di depan meja pengadilan bersama seorang laki-laki muda yang berpakaian sebagai pelayan dalam istana. Hatinya menduga-duga dan dia merasa ngeri karena melihat ibunya dan pemuda itu berlutut di situ. Dia seolah-olah melihat Siagin Hwa dan Lu Kiat, dua orang pesakitan yang saling berjinah itu. Akan tetapi dia tidak percaya. Tak mungkin ibunya. Akan tetapi Suat Hang menjadi lemas dan menurut saja ketika Sin Leong menariknya dan mengajaknya duduk di depan kursi pinggiran yang sekali ini sama sekali kosong. Di belakang meja panjang hanya duduk Jaksa, Hakim, Raja Hanti Ong, Permaisurinya, dan Hon Bu Ong, bocah berusia delapan tahun yang mengenakan pakaian indah dan duduk dengan agungnya di dekat ibunya. Mette Hon Bu Ong memandang ke arah Sin Leong dan Suat Hang dengan angkuh. Kemudian terdengarlah suaranya Ringseng Jaksa, suara yang bagi telinga Suat Hang terdengar seperti sambaran pedang yang menusuk-nusuk hatinya dan bagi Sin Leong seperti guntur di tengah hari. Liu Bu E, sebagai bekas istri Sri Baginda, dari seorang anak nelayan biasa menjadi seorang mulia terhormat. Ternyata kau membalas budi Sri Baginda dengan aib dan noda yang hina. Dia telah ditangkap karena melakukan perjinahan dengan seorang pelayan muda. Dosa ini amat besar, karena selain menimbulkan aib dan malu kepada Sri Baginda, juga kalau diketahui dunia luar akan mencemarkan nama kerajaan Pulau Es oleh karena itu, sepatutnya diadijatui hukuman yang seberat mungkin. Bohong! Ibu tidak mungkin, Suat Hang menjerit dan hendak melompat maju menyerang Jaksa yang berani mengeluarkan ucapan menudur ibunya seperti itu, akan tetapi Sin Leong menangkap lengannya untuk mencegah semuanya bergerak. Suat Hang! Berani engkau kurang ajar di depan ayah terdengar Han Tiong membentak dengan penuh ngibawa. Ayah, tuduhan itu fitnah belaka. Tidak mungkin ibu melakukan hal yang kotor itu. Mana buktinya? Siapa saksinya kembali Suat Hang menjerit-jerit? Hang Ji, jangan begitu. Ibumu tidak berdosa, akan tetapi kita harus tunduk kepada peraturan dan hukum, anakku. Tenanglah, ucapan ini keluar dari mulut Li Ubwe yang menoleh ke arah Suat Hang, suaranya lirih dan jelas, namun mengandung kedukaan yang merobek hati. Li Ubwe, engkau telah mendengar tuduhan atas dirimu. Apakah pembelaanmu terdengar suara Hakim Tua itu dengan halus dan lirih seperti biasanya, namun penuh wibawa karena dalam sidang ini dialah orang yang paling berkuasa. Saya tidak akan membela diri. Hanya seperti dikatakan anakku tadi, agar tidak mendatangkan penasaran, harap suka disebutkan siapa saksinya dan apa buktinya yang memperkuat tuduhan terhadap diriku, kata Li Ubwe dengan tenang dan suara halus. Jaksa ini termasuk orang di antara anggota keluarga raja yang tidak senang kepada Li Ubwe karena dia dahulu pun mengharapkan agar Han Tiong memilih anak perempuannya. Segera ia berkata lantang, buktinya. Engkau ditangkap ketika berada di dalam kamar dengan Akyu, padahal dia bukanlah pelayanmu. Apalagi yang kalian kerjakan kalau bukan berjinah? Seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa berada di dalam kamar berdua saja. Selain itu, perjanahan kalian juga telah ada yang menyaksikan. Wajah Swathang sebentar pucat dan sebentar merah. Tak dapat dia menahan kemarahannya. Ibunya dituduh berjinah dengan seorang pelayan. Bohong itu bukan bukti. Kalau memang ada yang menyaksikan, hayo siapa yang menyaksikan teriaknya tanpa memperdulikan cegahan Sin Leong yang masih memegang lengannya karena khawatir kalau-kalau darah ini mengamuk. Akulah saksinya tiba-tiba terdengar suara kecil merdu dan Hon Buhang telah bangkit berdiri dengan sikap menantang. Mulut anak ini tersenyum mengejek dan matanya bersinar-sinar. Enci Hong, akulah yang telah melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang. SSTTT, diam permaisuri menarik putranya. Akan tetapi Hakim telah berkata lagi, sudah terbukti kesalahan besar yang dilakukan Li Ubwe. Kesalahan paling besar yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Nanti dulu dengan muka pucat sekali suat hang memotong kata-kata Hakim. Tidak adil kalau begini. Kita belum mendengar keterangan Akiu. Hai, Akiu, aku percaya bahwa engkau seorang manusia yang menjunjung kegagahan. Tidak mungkin seorang pria penghuni pulau es seperti engkau menjatuhkan fitnah sebagai seorang pengecut hinagina. Hayo ceritakan, sesungguhnya apa yang terjadi suara suat hang ini nyaring sekali. Muka Akiu menjadi pucat, kepalanya makin menunduk. Suasana menjadi hening dan akhirnya terpecah oleh suara raja. Akiu, kau diperkenankan untuk bicara. Tubuh itu menggigil. Muka yang tampan itu pucat sekali ketika diangkat memandang raja, kemudian melirik ke arah Liubwe yang masih bersikap tenang dan agung berlutut di sebelahnya. Ketika dia melirik ke arah suat hang yang berdiri dengan sikap angkuh memandang kepadanya, Akiu mengeluh lirih, kemudian menelungkup dan berkata dengan suara mengandung isap. Hamba tidak berdaya, hamba memang berada di kamar itu, tapi, tidak seperti kesaksian pangeran kecil, hamba terpaksa karena. Berani kau mengatakan puteraku bohong jeritan ini keluar dari mulut permaisuri dan hawap pukulan yang dasyat sekali menyambar ketika permaisuri menggerakkan tangan kirinya ke arah Akiu. Des! Aungah tubuh Akiu terlempar bergulingan dan terbah tak berfernyawa lagi, dari mulut, hidung dan pelingannya mengalir darah. Hebat sekali pukulan jarak jauh yang dilakukan permaisuri itu, tepat mengenai kepala Akiu yang tentu saja tidak kuat menahannya. Hakim dan jaksa saling pandang, sedangkan raja menegur permaisurinya, kau terlalu lancang. Apakah aku harus diam saja kalau seorang rendah macam dia menghina putera kita permaisuri membantah dengan suara agak ketus? Raja diam saja dan menarik napas panjang. Dia merasa bingung dan berduka sekali harus menghadapi perkara ini. Akhirnya raja memberi isyarat kepada hakim sambil berkata, lanjutkan. Hakim menelan luda beberapa kali, kemudian berkata lantang, saksi utama yang menjadi pelaku perjainahan telah terbunuh karena berani menghina pangeran. Akan tetapi dia mengaku telah berada di kamar itu, maka sudah jelas dosa yang dilakukan oleh Liubwe. Karena itu sudah adil kalau dia harus dijatuhi hukuman berat. Liubwe, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepadamu. Ibu Usuat Hang meronta dan melepaskan diri dari Sin Leong, meloncat dan menubruk ibunya. S-S-S-T-T, tenanglah, Hang Ji, ibunya terbisik dengan sikap masih tenang saja, sungguh pun wajahnya kelihatan makin berduka. Tenang. Tidak ibu tidak boleh dihina sampai begini Suat Hang lalu bangkit berdiri, menghadapi ayahnya dan berkata lantang, ibuku telah dijatuhi hukuman tanpa bukti dan saksi yang jelas. Akan tetapi keputusan telah dijatuhkan dan saya tidak rela melihat ibu dibuang ke pulau neraka. Saya sebagai anak tunggalnya, yang takkan mampu membalas budinya dengan nyawa, saya yang akan mewakilinya, memikul hukuman itu. Saya yang akan menjadi penggantinya ke pulau neraka, maka harap Sri Baginda bersikap bijaksana, membiarkan ibu yang sudah mulai tua ini menghabiskan usianya di pulau es ibu, selamat tinggal. Hang Ji ibunya memekik, akan tetapi Suat Hang sudah meloncat dan lari keluar dari tempat itu dengan cepat. Sin Leong memandang dengan alis berkerut. Tak disangkanya hal yang sudah dikhawatirkannya akan terjadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, suatu yang ternyata akan meledak sehebat ini. Hang Ji, ah, Hang Ji, anakku Liu Buwe tak dapat menahan tangisnya lagi. Dia maklum tidak mungkin dapat mengejar anaknya karena kepandaian puterinya itu sudah tinggi sekali. Sebagai seorang pesakitan, dia juga tentu saja tidak berani melanggar hukum dan lari dari tempat itu. Aduh, anakku! Suat Hang! Suat Hang, apa yang mereka lakukan atas dirimu ibu yang hancur hati ini meratap? Hakim menjadi bingung dan beberapa kali menoleh ke arah Raja, seolah-olah hendak minta keputusan henti Ong. Raja ini menggigit bibir, jengkel dan marah karena tak disangkanya bahwa urusan akan berlarut-larut seperti ini. Ketika menerima laporan tentang Liu Buwe, istri pertamanya, yang berjinah dengan seorang pelayan muda, hatinya panas dan marah sekali. Akan tetapi dia masih hendak membawa perkara ini ke pengadilan agar diambil keputusan yang seadil-adilnya. Siapa mengira terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya? Permaisurinya membunuh pelayan muda, kemudian kini Suat Hang membela ibunya, bahkan menggantikan ibunya membuang diri ke pulau neraka. Maka kini melihat betapa Hakim menjadi bingung dan minta keputusannya, dia memukulkan kepalan kanan ke telapak kiri sambil berkata, Sudahlah, sudahlah. Biar ku penuhi permintaan Suat Hang. Anak yang keras kepala itu sudah menggantikan ibunya ke pulau neraka. Sudah saja. Aku perkenankan Liu Buwe tinggal terus di sini. Setelah berkata demikian, dia menggandeng tangan buwong dan permaisurinya, bangkit berdiri dan hendak meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi Liu Buwe juga bangkit berdiri. Wanita ini berkata lantang sambil menatap wajah suaminya dengan matlah tajam. Biarpun anakku telah menebus dosa yang tidak kulakukan, dan aku telah diperbolehkan tinggal di sini, akan tetapi apa artinya hidup di sini bagiku setelah anakku pergi ke pulau neraka? Tidak, aku tidak akan sudi tinggal di sini lagi. Aku mulai saat ini tidak menganggap diriku sebagai penghuni pulau es. Aku juga mau pergi dari sini. Setelah berkata demikian, Liu Buwe lalu meloncat dan pergi. Setelah dia bukan pesakitan lagi, setelah dia bukan lagi terhukum, dia berani pergi, bahkan dengan sikap tidak menghormat lagi kepada raja yang pernah menjadi suami dan pujaan hatinya selama bertahun-tahun itu. HMM, sesukamulah kata Hantiong perlahan dan dengan wajah muram raja ini memasuki istana bersama Permaisuri dan Pangeran Buwong. Sampai ruangan persedangan itu kosong dan mayat Akiu dibawa pergi, Sin Leong masih duduk di situ. Di dalam hatinya, dia merasa menyesal melihat sikap raja Hantiong, gurunya yang dicintainya itu. Tahulah dia bahwa perubahan pada diri gurunya itu terutama sekali terjadi karena hadirnya dekwatlin yang kini telah menjadi permaisurinya. Diam-diam dia merasa menyesal sekali. Bukankah dia sendiri yang dahulu minta kepada gurunya membawa pendekar wanita Bu Tong Pai itu ke pulau es? Mula-mula wanita itu menjadi selir gurunya. Setelah itu dekwatlin menjadi permaisuri, maka kebahagiaan ibu swathang menjadi musnah. Bahkan kini berekor seperti ini, dengan larinya swathang menggantikan ibunya ke pulau neraka, sedang ibu darah itu sendiri pergi entah kemana. Dialah yang bertanggung jawab, langsung atau tidak langsung. Akan tetapi tidak mungkin dia menegur gurunya, juga permaisuri tidak dapat dipersalahkan. Betapapun juga, dia harus memperlihatkan tanggung jawabnya atas kerusakan hidup swathang dan ibunya. Kalau dia mendiamkan saja, seolah-olah dia ikut pula persekutuan untuk merusak hidup ibu dan anak itu. Pulau neraka kabarnya merupakan tempat berbahaya sekali. Aku harus menyusul swathang dan melindunginya, demikian dia mengambil keputusan dalam hatinya. Dia tidak lagi berpamit kepada gurunya karena maklum gurunya sedang berada dalam kedukaan dan kepusingan. Pula Sin Leong sudah biasa meninggalkan pulau itu mencari petumbuhan obat, maka kepergiannya meninggalkan pulau es dengan sebuah perahu tidak ada yang menaruh curiga. Dengan tenaganya yang amat kuat, Sin Leong mendayung perahunya sehingga perahu meluncur amat cepatnya menuju ke pulau neraka. Dia sudah tahu di mana letaknya pulau itu dari keterangan yang diperolehnya ketika dia bertanya-tanya kepada para penghuni pulau es. Bahkan diam-diam pernah pula seorang diri mendayung perahu mendekati pulau neraka ini, akan tetapi hanya melihat dari jauh dan dia merasa ngeri sekali. Pulau itu dari jauh tampak kehitaman seperti pulau yang pantas dihuni oleh setan dan iblis. Pantainya penuh dengan batu-batu karang yang runcing dan tajam, amat berbahaya apalagi kalau ombak sedang besar. Sama sekali tidak tampak ada penghuninya. Ketika itu Sin Leong menduga-duga bahwa orang-orang buangan yang dibuang dari pulau es, jika tidak tewas di jalan, tentu tewas di atas pulau itu. Maka dia menentang keras dalam hatinya kalau melihat di pulau es diadakan pengadilan dan diputuskan hukuman buang ke pulau neraka. Baginya, dibuang ke pulau neraka sama dengan menghadapi kematian yang mengerikan, baik di dalam perjalanan menuju ke pulau itu atau setelah berhasil mendarat. Kini Suat Hang telah pergi ke pulau neraka mewakili ibunya. Dia kagum dan khawatir. Kagum akan keberanian dan kebaktian semuanya terhadap ibunya, akan tetapi khawatir sekali akan keselamatan semuanya yang belum dewasa benar itu. Semuanya baru berusia 14 tahun. Biarpun dia tahu bahwa ilmu kepandain semuanya sudah hebat dan cukup untuk dipakai menjaga diri, namun betapapun juga semuanya itu masih kanak-kanak. Sin Leong sama sekali tidak ingat bahwa usianya sendiri hanya satu tahun lebih tua daripada usia Suat Hang. Perjalanan dari pulau es ke pulau neraka melalui lautan yang penuh dengan gumpalan-gumpalan es yang mengapung di permukaan laut. Gumpalan es itu kadang-kadang sebesar gunung, dan celakalah kalau sampai perau tertumbuk oleh gumpalan es menggunung itu yang kadang-kadang bergerak, karena digerakan oleh angin. Celaka pula kalau sampai terjepit di antara dua gumpalan es, yang begitu saling menempel tentu akan melekat dan membuat perau terjepit di tengah-tengah. Akan tetapi, Sin Leong sudah banyak mendengar tentang ini, maka dia tahu pula caranya menghindarkan perahunya dan tidak mendekat gumpalan-gumpalan es yang berbahaya, melainkan mencari jalan di celah-celah yang agak lebar. Kemudian dia tiba di daerah lautan yang penuh dengan ikan hiu. Ratusan ikan hiu yang hanya tampak siripnya itu berenang di kanan-kiri dan belakang perahunya. Betapapun tinggi ilmunya, Ngeri juga hati Sin Leong karena dia tahu bahwa sekali perahunya terguling, kepandainya tidak akan berguna banyak dalam melawan ratusan ikan buas itu di dalam air. Cepat ia mengeluarkan bungkusan yang sudah dibawanya sebagai bekal, membuka bungkusan dan menaburkan sedikit bubuk hitam di kanan-kiri, serta depan belakang perahunya. Tak lama kemudian, ikan-ikan hiu itu berenang pergi dengan cepat seperti ketakutan setelah mencium bau bubukan hitam yang disebarkan oleh Sin Leong. Pemuda ini sudah mendengar akan bahaya ikan-ikan buas, maka dia telah membawa bekal racun bubukan hitam yang seringkali dipergunakan oleh para penghuni Pulau Es untuk mengusir ikan-ikan buas di waktu mereka mencari ikan. Beberapa jam kemudian kembali dia menghadapi ancaman ikan-ikan kecil yang banyak sekali jumlahnya, mungkin laksaan. Ikan-ikan sebesar ibu jari kaki, akan tetapi keganasannya melebih ikan hiu. Ikan-ikan ini bahkan berani menyerang orang di atas perahu dengan jalan meloncat dan menggigit. Sekali mulut yang penuh gigi runcing seperti gergaji itu mengenai tubuh, tentu sebagian daging dan kulit robek dan terbawa moncongnya. Apalagi kalau sampai orang jatuh ke dalam air. Dalam waktu beberapa menit saja tentu sudah habis tinggal tulangnya akibat dikeroyok laksaan ikan buas ini. Kembali Sin Leong dengan cepat menyebar obat bubuk hitam beracun itu. Ikan-ikan kecil itu pun lari cerai berai tidak berani lagi mendekat sampai perahu meluncur meninggalkan daerah berbahaya itu. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit, menjelang senja akhirnya sampai juga perahu Sin Leong di pantai pulau neraka. Tetapi seperti dugaannya, pulau itu memang mengerikan sekali. Hutan yang terdapat di pulau itu amat besar dan liar. Pohon-pohon aneh dan menghitam warnanya memenuhi hutan yang kelihatannya sunyi dan mati. Namun di balik kesunyian itu, Sin Leong merasakan seolah-olah banyak macu mengamatinya dan mau tersembunyi di sana-sini, siap untuk mencengkeram siapapun yang berani mendarat. Melihat keadaan pulau ini makin berdebar hati Sin Leong, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan Suat Hong. Apakah darah itu sudah berhasil mendarat? Tentu Suat Hong dapat mencapai pulau ini karena darah itu pun tahu jalan ke situ, dan mengerti pula tempat-tempat berbahaya yang dilaluinya tadi sehingga seperti juga dia, tentu Suat Hong telah membawa bekal obat pengusir ikan-ikan buas tadi dengan cukup. Akan tetapi dia tidak melihat sebuah pun perahu di pantai pulau neraka. Apakah ada penghuninya? Atau semua orang buangan telah mati terkena racun yang kabarnya memenuhi pulau ini? Karena khawatir kemalaman sebelum dapat menemukan Suat Hong, Sin Leong lalu meloncat ke darat dan menarik perahunya ke atas. Kemudian dia membalik dan memasuki hutan. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, terdengar suara berdengung-dengung dan entah dari mana datangnya, tampak ratusan ekor lebah berwarna putih menyambar-nyambar dan mengeroyuknya. Dari bau yang tercium olehnya, tahulah Sin Leong bahwa lebah-lebah itu mengandung racun yang amat jahat, maka tentu saja dia terkejut sekali. Cepat dia lari dari tempat itu, namun lebah-lebah itu mengejar terus, berterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung-dengung yang mengerikan. Sin Leong cepat menanggalkan jubah luarnya dan memutar jubah itu di sekeliling tubuhnya. Dari putaran jubah ini menyambar angin dasyat sehingga lebah-lebah itu terdorong jauh oleh hawa yang menyambar dari putaran jubah. Sin Leong tidak tega untuk membunuh lebah-lebah itu, maka dia hanya menggunakan hawa putaran jubahnya untuk mengusir. Namun binatang-binatang kecil itu hanya tidak mampu mendekati dan menyerang tubuh Sin Leong, akan tetapi sama sekali tidak terusir, bahkan kini makin banyak dan terbang mengelilingi Sin Leong dari jarak jauh sehingga tidak terjangkau oleh hawa pukulan jubah. Melihat ini, Sin Leong kaget. Betapapun kuatnya tidak mungkin baginya untuk berdiri di situ sambil memutar jubahnya semalam suntuk, bahkan selamanya sampai lebah-lebah itu terbang pergi. Lalu teringatlah dia akan senjata yang paling ampuh. Api. Dengan tangan kiri terus memutar jubah melindungi tubuhnya, Sin Leong lalu mengumpulkan daun kering dan mencari batu yang keras. Dengan pengerahan tenaganya, dia menggosok dua batu itu sehingga timbul percikan bunga api yang membakar daun kering. Dia ambilnya sebatang ranting kering dan dibakarnya ranting ini. Benar saja. Dengan ranting yang ujungnya menyala ini dipegang tinggi di atas kepala, tidak ada lebah yang berani mendekatinya. Sin Leong melanjutkan perjalanan dan terus-menerus menyalakan api di ujung ranting yang dikumpulkan dan di bawahnya. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika melihat banyak sekali binatang berbisa di sepanjang jalan. Ular-ular kecil, kalajengking, lebah-lebah dan sebangsanya merayap-rayap lari ketika dia datang dengan obor di tangan. Untung dia membawa ranting bernyala. Semua binatang berbisa itu takut terhadap api. Andai kata dia tidak membawa api tentu dia telah dikeroyok oleh binatang-binatang kecil yang semuanya berbisa itu, dari atas dan bawah. Lebah-lebah itu terus mengikutinya, akan tetapi dari jarak jauh, terbukti dari suara yang berdengung-dengung itu masih terus berada di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuit panjang dan lebah-lebah itu beterbangan makin dekat, kembali mengurungnya dan kelihatan seperti marah. Bahkan ada beberapa ekor yang meluncur dekat sekali, akan tetapi menjauh lagi ketika Sin Leong menggunakan api di ujung ranting untuk mengusirnya. Suitan terdengar berkali-kali dan lebah-lebah itu makin marah dan mengamuk. Tampak pula oleh Sin Leong betapa binatang kecil lainnya yang banyak terdapat di hutan itu mulai mendekatinya, namun masih takut-takut oleh api di ujung ranting. Si Uut tiba-tiba tampak benda hitam menyambar ke arah ujung rantingnya. Maklumlah Sin Leong bawa sambitan yang amat kuat itu bermaksud memadamkan api di ujung ranting. Tentu saja dia tidak mau hal ini terjadi. Maka cepat ia menarik ranting terbakar itu ke bawah, lalu menggunakan tangan kirinya menyambar benda yang dilontarkan. Kiranya segumpal tanah hitam. Mengertilah dia bahwa ada orang yang membokongnya dan orang itu agaknya yang besuit-suit tadi. Suitan yang agaknya merupakan perintah kepada binatang-binatang itu untuk mengeroyuknya. Hai, saudara penghuni pulau neraka. Harap jangan menyerang. Aku kuasin leong datang dengan maksud baik. Aku hanya mau mencari sumoiku di sini. Hening sejenak. Suitan-suitan tidak terdengar lagi dan lebah-lebah itu kembali menjauh, demikian pulau lar, kelabang dan binatang kecil lainnya. Terdengar bunyi tapak kaki menginjak daun-daun kering, dan tak lama kemudian munculah belasan orang yang bertelanjang kaki dan berpakaian tidak karuhan. Muka mereka menyeramkan, kotor dan tidak terawat, meti mereka merah dan bergerak liar seperti maca orang-orang gila. Dengan gerakan perlahan dan pandang maca penuh curiga, belasan orang itu menghampiri dan mengurung sin leong. Pemuda itu tersenyum ramah dan bersikap tenang. Ranting menyala diangkatnya tinggi-tinggi untuk memperhatikan wajah mereka. Harap cuy, Anda sekalian, sudi memaafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini. Akan tetapi sesungguhnya aku, Kua Sin Leong, tidak berniat buruk terhadap pulau neraka, apalagi terhadap penghuninya. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Hans Wat Hong, yang mungkin sudah mendarat di pulau ini. Seorang di antara mereka melangkah maju, mukanya penuh berwok sehingga yang tampak hanya matanya dan sedikit hidungnya. Orang ini lalu menegur dengan suaranya parau dan kasar, kau dari mana? Dari pulau es. Belasan orang itu mendengus dan kelihatan marah sekali. Si buruk mengangkat tinggi senjata golok besarnya dan membentak, kalau begitu kau harus mampus. Nanti dulu, harap cuy bersabar, Sin Leong cepat berseru dan mengangkat tangan kirinya ke atas, aku bukan musuh dari cuy. Sudah ku katakan bahwa aku datang bukan untuk bermusuh, mengapa cuy hendak membunuhku? Pada saat itu muncul pula lima orang, dan terdengar seruan heran dari seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar. Eh haha, bukankah ini kuakong cuy dari pulau es? Sin Leong memandang dan merasa girang sekali ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Bong Teng Kui, penghuni pulau es yang dihukum buang ke pulau neraka karena telah mencuri batu mustika hijau. Bong Lopek serunya girang. Aku datang untuk mencari swathang yang juga sudah dibuang ke sini. Apa Bong Teng Kui berteriak, lalu berkata kepada si buruk yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. Dia adalah seorang yang telah membelaku, membela Lukyat dan Siagin Hwa ketika dijatuhi hukuman buang. Dia seorang pemuda yang tak setuju dengan hukum di pulau es, biarpun dia adalah murid Raja Hantiong sendiri. Apa tanda seru mereka kelihatan terkejut mendengar ini? Muridnya? Benar, jawab Bong Teng Kui. Dan kita bukanlah lawannya. Si buruk meragu. Kalau begitu, kita bawa dia kepada Tocu, majikan pulau. Bong Teng Kui melangkah maju. Harap Kong Teng Kui menurut saja kami hadapkan kepada Tocu sehingga Kong Teng Kui dapat bicara sendiri dengannya. Sin Leong terdiam sejenak sambil berpikir. Memang berbahaya sekali menghadapi orang-orang kasar ini karena mereka sukar diajak bicara. Kalau dia dapat bicara dengan majikan pulau yang tentu merupakan tokoh yang paling pandai, dia akan dapat minta keterangan apakah Suat Hang telah berada di pulau itu. Akhirnya Sin Leong mengangguk dan beberapa orang penghuni pulau neraka lalu menyalakan obor. Sin Leong sendiri membuang rantingnya, mengenakan lagi jubahnya dan mengikuti rombongan belasan orang itu memasuki hutan. Di sepanjang jalan dia melihat tempat-tempat berbahaya. Lumpur-lumpur yang tertutup rumpu tinggi, pasir-pasir berpusing yang dapat menyedot apa saja yang menginjaknya, pohon-pohon yang aneh dengan buah-buah yang kelihatan lezat namun dari baunya dia tahu bahwa buah itu mengandung racun jahat, dan lain-lain. Benar-benar pulau yang amat aneh dan berbahaya, pikirnya. Pantas tempat ini disebut pulau neraka. Diam-diam dia mencelak kekejaman kerajaan pulau es yang membuang orang-orang bersalah ke tempat seperti ini. Dari keadaan orang-orang yang menangkapnya ini, hanya Bung Teng Kui seorang yang kelihatan masih normal. Hal ini mungkin karena raksaksa ini baru beberapa bulan saja dibuang ke sini. Sedangkan yang lain-lain, biarpun dapat mempertahankan hidupnya namun telah berubah menjadi orang-orang liar yang agaknya telah berubah pulau watak dan ingatannya. Selain menjadi orang-orang yang tidak normal agaknya mereka telah menguasai ilmu yang dasyat dan mengerikan, yaitu ilmu menguasai binatang-binatang berbisa di pulau itu. Buktinya, biarpun mereka berjalan di hutan penuh binatang berbisa itu tanpa sepatu, tapi tidak ada seekor pun yang berani menyerang mereka. Akhirnya dengan menggunakan ketajaman pandang matu dan penciuman hidungnya, Sin Leong maklum bahwa orang-orang ini telah menggunakan semacam obat yang agaknya digosok-gosokkan ke seluruh kaki mereka sehingga binatang itu menyingkir begitu mereka mendekat. Tak disangkanya sama sekali, ketika mereka tiba di tengah jalan, di situ terdapat tanah lapang yang luas dan tampak sebuah rumah besar yang dikelilingi pondok-pondok kayu sederhana. Lampu-lampu dinyalakan terang dan Sin Leong dibawa ke sebuah ruangan yang luas di mana telah menanti ketua pulau itu yang disebut Toju, Majikan Pulau. Ruangan itu luasnya lebih dari 10 meter persegi, dikelilingi banyak orang yang memegang bermacam senjata dan yang sikapnya semua penuh curiga dan permusuhan, kecuali Bong Teng Kui, Siagin Hwa, Lu Kiat dan belasan orang lagi yang belum lama dibuang ke situ sehingga mereka ini mengenal Sin Leong sebagai murid Han Tiong yang selalu baik kepada mereka, bahkan banyak di antara mereka yang pernah diobati oleh pemuda ini. Hayo berlutut di depan Toju kata Si Berwok sambil mendorong Sin Leong ke depan. Akan tetapi Sin Leong dengan tenang berdiri di depan Toju itu dan memandang penuh perhatian. Orang ini sudah tua, sedikitnya tentu ada 60 tahun usianya. Kepalanya besar sekali, tubuhnya kurus kecil sehingga kelihatan lucu, seperti seekor singa jantan yang duduk di kursi. Sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya menyeringai. Sebetulnya wajahnya tampan, akan tetapi karena sikapnya yang ganas itu membuat wajahnya kelihatan menyeramkan dan menakutkan. Pakaiannya tidak seperti pakaian sebagian besar penghuni pulau neraka yang butut, melainkan pakaian dari kain yang baru dan bersih. Kursinya terbuat dari tulang-tulang berukir, dan di kedua lengan kursinya dihiasi dengan rangka ular dengan moncongnya terenganga lebar memperlihatkan gigi yang runcing melengkung. Di sebelah kanan ketua pulau neraka ini duduk seorang anak perempuan yang tadinya hampir membuat Sin Leong salah kira. Anak itu usianya sebaya dengan suat hong, seorang anak perempuan yang cantik dan tersenyum-senyum, sikapnya kelihatan gembira. Mungkin karena sebaya maka kelihatannya mirip dengan suat hong. Hampir saja Sin Leong tadi memanggilnya ketika mula-mula memasuki ruangan. Ketika melihat betapa pemuda tawanan itu memandangnya penuh perhatian, anak perempuan itu tersenyum-senyum. Melihat Sin Leong tidak mau berlutut di depannya, kakek itu memandang tajam, kemudian berkata perlahan dengan suara rendah, Hem, kau tidak mau berlutut, ya? Hendak kulihat kalau kedua lututmu patah, kau berlutut atau tidak? Selesai berkata demikian, tiba-tiba tangan kakek itu menyambar sebatang Toya dari tangan seorang penjaga. Ia menekuk Toya itu sehingga patah tengahnya dan sekali dia menggerakkan tangan, sepasang potong Toya itu menyambar ke arah kedua kaki Sin Leong. Pemuda itu terkejut, akan tetapi bersikap tenang. Dia maklum bahwa ketua pulau neraka itu bermaksud menggunakan lemparan tongkat untuk membuat sambungan lututnya terlepas. Maka dia cepat menggerakkan kedua kakinya, meloncap ke atas, kemudian setelah melihat kedua Toya berkelebat ke bawah kaki dia menggunakan kedua kakinya menginjak. Sepasang tongkat pendek itu menancap di atas lantai dan pemuda itu berdiri di atas kedua ujung tongkat dengan tubuh tegak dan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Waduh, dia hebat sekali, Kongkong, kakek anak perempuan yang tadi tersenyum-senyum itu bersorak penuh kagum, padahal anak buah pulau neraka memandang marah karena menganggap bahwa pemuda itu mengejek ketua mereka. Hebat apa? Permainan kanak-kanak seperti itu kakek berkepala besar itu mendengus marah. Kongkong juga bisa? Ajarkan aku kalau begitu anak perempuan itu berkata dengan sikap dan suara manja. Hush, diamlah kau kakek itu membentak. Sejak tadi matanya tidak pernah berpindah dari Sin Leong. Di bentak seperti itu, anak perempuan itu cemberut dan mukanya merah menahan tangis. Sin Leong merasa kasehan, lalu meloncat turun dan berkata menghibur, Adik yang manis, jangan berduka. Biarlah kalau ada kesempatan aku akan mengajarkannya kepadamu. Anak perempuan itu memandang Sin Leong dengan matlah, terbelalak, kemudian lengaplah kemuraman wajahnya yang manja menjadi berseri-seri kembali. Orang muda yang bersikap dan bermulut lancang. Siapa engkau yang mengandalkan sedikit kepandayan untuk mengacau pulau neraka kakek itu membentak, menahan kemarahannya karena dia merasa direndahkan sekali ketika serangan sepasang tongkatnya tadi gagal dan dihadapi oleh pemuda itu secara luar biasa. Sin Leong cepat memberi hormat dengan menjurah dalam-dalam, kemudian dia berkata dengan suara tenang, Harap Tocu suka memaafkan kedatanganku ke pulau neraka ini. Seperti telah kukatakan kepada semua penghuni pulau neraka, kedatanganku sama sekali tidak mengandung niat buruk atau hendak bermusuhan. Aku bernama Kwasin Leong dan Dia murid Hantiong tiba-tiba si berwok berkata lantang. Ucapan ini disambut dengan suara berisik dari semua orang yang berada di situ karena mereka sudah menjadi marah sekali. Semua orang yang berada di situ adalah orang-orang buangan dari pulau es semenjak raja pertama sehingga sudah tinggal di situ selama tiga keturunan. Ada orang buangan baru dan ada pula yang merupakan turunan dari orang-orang buangan lama, akan tetapi kesemuanya mempunyai rasa benci dan dendam pada satu nama, yaitu pulau es. Maka begitu mendengar pemuda tampan dan tenang ini adalah murid Hantiong, raja terakhir dari pulau es, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka. Pandang mati mereka yang liar seolah hendak mencabik-cabik dan membunuh pemuda yang dianggapnya seorang musuh besar itu. Andai kata mereka tidak takut kepada ketua mereka, tentu mereka telah menyerbu untuk melaksanakan niat yang terbayang dalam pandang mati mereka itu. Akan tetapi dia selalu menentang Hantiong, menentang pembuangan ke pulau neraka terdengar suara beberapa orang memelap, yaitu suara Bong Teng Kui, Lu Kiat, Siagin Hwa dan beberapa orang buangan baru yang lain. Bunuh saja dia. Seret murid Hantiong. Jadikan damang saular. Kakek bekepala besar itu mengangkat kedua lengannya ke atas dan membentak, diam. Sin Leong kembali terkejut. Ketika mengeluarkan suara bentakan tadi, ketua pulau neraka agaknya telah mengerahkan hikangnya sehingga dia sendiri yang berdiri di depan kakek itu merasa betapa kedua kakinya tergetar. Mengertilah dia bahwa ketua pulau neraka ini benar-benar memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tahulah dia bahwa dia telah memasuki sarang naga dan berada dalam keadaan terancam. Namun Sin Leong tidak merasa takut sedikit pun juga karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan terhadap mereka ini. Maka kembali dia menjurah kepada ketua pulau neraka sambil berkata, Tocu, sekali lagi ku jelaskan bahwa kedatanganku ini sama sekali tidak mengandung niat buruk. Kalau tidak ada keperluan mendesak pasti aku tidak akan berani menginjakan kaki ke pulau ini. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Suat Hang Putri Suhu. Sin Leong menghentikan kata-katanya karena teringat bahwa dia telah kelepasan bicara, akan tetapi karena sudah terlanjur maka tak mungkin kata-kata itu ditariknya kembali. Putera Han Tiong tanda seru ketua pulau neraka berseru keras sekali sampai mengagetkan semua orang. Kau mencari Puteri Han Tiong di sini. Sin Leong berkata, Benar, Tocu. Karena aku menduga bahwa dia berada di sini maka aku menyusul ke sini. Tangkap Puteri Han Tiong. Bunuh dia. Gantung putrinya. Kini Sin Leong mengangkat kedua lengannya, dan sambil mengerahkan hikangnya dia berseru, harap Cui diam. Dan diamlah semua orang. Di antara mereka yang memiliki kepandayan tinggi, termasuk ketua pulau neraka, kagum sekali karena orang muda yang belum dewasa benar ini ternyata memiliki kekuatan hikang yang amat hebat. Harap Tocu tidak salah sangka. Puteri Han Tiong itu juga menjadi orang buangan. Ucapan Sin Leong ini tentu saja mengejutkan dan mengherankan hati semua orang sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata, melainkan hanya memandang kepada Sin Leong dengan matlah, terbelalak. Kau bohong kakek berkepala besar itu menghardi. Mana mungkin Han Tiong membuang putrinya sendiri ke pulau neraka? Agaknya Tocu telah mengerti akan kerasnya peraturan hukum di pulau es. Sebetulnya yang dianggap melanggar hukum adalah istri Suhu sendiri, istri tua, yang aku yakin hanyalah karena fitnah belaka. Suhu telah menjatuhkan hukuman kepada Subo, dan Sumoy lalu mewakili ibunya untuk membuang diri ke pulau neraka, maka aku menyusul ke sini untuk mengajaknya pulang ke pulau es. Tiba-tiba ketua pulau neraka tertawa bergelak, tertawa penuh kegembiraan sampai kedua matanya mengeluarkan air mata. Huah ha 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 ha. Ha ha ha, betapa lucunya. Rasakankah sekarang Han Tiong, Raja Keparat. Rasakan kau betapa perihnya orang tertimpa kesengsaraan karena keluarga berantakan. Ha ha ha. Semua orang yang melihat dan mendengar kata-kata ketua pulau neraka ini, kontan tertawa-tawa semua, mentertawakan Raja Pulau Es. Biarpun mereka belum sempat membalas dendam kepada Raja Pulau Es, mendengar nasib buruk raja itu sudah merupakan hiburan besar yang amat menyenangkan hati mereka. Hanya anak perempuan itu saja yang tidak ikut tertawa karena dia agaknya tidak mengerti apa-apa, dan pada saat itu dia hanya saling pandang dengan Sin Leong yang juga terheran-heran. Hei, kuasin Leong. Betapa baiknya ceritamu, akan tetapi aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri Putri Han Tiong datang ke pulau ini. Kita tunggu dan lihat saja. Setelah aku melihat Putri Han Tiong berada di pulau ini, barulah kita akan bicara lagi. Tangkap dia dan masukkan dalam kamar tahanan sambil menanti munculnya Putri Han Tiong. Si buruk dan beberapa orang yang agaknya menjadi pembantu utama ketua pulau neraka sudah melangkah menghampiri Sin Leong dengan sikap mengancam. Pemuda ini maklum, bahwa tidak ada jalan lain kecuali menyerah sambil menanti munculnya sumoinya, karena sebelum dia bertemu dengan sumoinya, melawan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak ada artinya saja. Maka Sin Leong mengangkat kedua tangannya dan berkata, aku tidak akan melawan, kecuali kalau kalian menggunakan kekerasan. Aku menyerah dan mau menanti di kamar tahanan sampai sumoiku muncul. Melihat sikap tenang dan ucapan yang berwibawa ini, belasan orang yang mengurung Sin Leong dengan sikap mengancam tadi kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi Sin Leong lalu melangkah ke depan dan berkata, Marilah bawa aku ke kamar tahanan. Jangan ganggu dia. Biar dia mengasur di kamar tahanan dan layani baik-baik sampai putri Han Piong muncul. Kalau tidak membohong, baru kita akan berpesta membunuhnya ketua pulau neraka berkata sambil terkekeh-kekeh. Hati ketua pulau neraka senang sekali mendengar betapa Han Piong sampai membuang istrinya sendiri ke pulau neraka, kemudian putrinya malah membuang diri ke pulau neraka. Biarpun dia belum percaya benar akan cerita ini sebelum dia menyaksikan buktinya, namun berita itu saja sudah mendatangkan rasa senang di dalam hatinya. Dengan sikap gagah dan tenang sekali Sin Leong digiring ke dalam kamar tahanan, diikuti oleh pandang mata penuh khawatir dari anak perempuan tadi. Setelah rombongan itu lenyap, anak perempuan itu menjelak ketua pulau neraka, Kongkong kenapa dia ditahan? Dia luar biasa, berani dan pandai sekali. Hus! Dia orang pulau S, dia murid Han Piong, karena itu dia adalah musuh kita. Mengerti? Anak perempuan itu cemberut, lalu meninggalkan kakek itu sambil bersungut-sungut, sedangkan kakeknya tertawa bergelak dengan hati senang. Dia lalu memberi isyarat memanggil seorang kepercayaannya, lalu berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Pembantunya juga tertawa, mengangguk-angguk lalu pergi. Kakek ini, ketua pulau neraka yang memiliki kepandayan tinggi, sama sekali tidak curiga kepada cucunya sendiri. Ia tidak tahu bahwa cucunya itu tadi menyelinap dan mendengarkan perintah yang dia berikan kepada orang kepercayaannya. Sin Leong adalah seorang pemuda yang tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Dia belum banyak mengenal kepalsuhan watak manusia, maka biarpun terhadap orang-orang pulau neraka, dia tetap menaruh kepercayaan. Sebab itu, dia pun percaya penuh akan kata-kata ketua pulau neraka dan dengan sukarlada menyerahkan diri, tidak melawan ketika digiring memasuki kamar tahanan. Setelah berada di dalam kamar bawah tanah yang sempit itu, dengan jendela dari besi, dan ruji baja yang kuat memenuhi jendela sebagai jalan hawa, dia segera duduk besilah. Dia tak menaruh khawatir akan keadaan dirinya, akan tetapi dia merasa gelisah mengapa semuanya belum tiba di pulau neraka. Dia percaya bahwa ketua pulau neraka tidak membohonginya. Kalau benar bahwa swathang telah berada di pulau neraka, tentu tidak seperti ini sikap mereka terhadap dirinya. Kalau begitu, jelas bahwa semuanya belum tiba di pulau neraka, padahal telah berangkat lebih dahulu. Kemanakah perginya semuanya itu? Tengah malam telah lewat dan keadaan sunyi sekali dalam kamar tahanan itu. Tidak ada penjaga di luar pintu atau jendela, akan tetapi dia tahu bahwa di pintu masuk lorong tahanan itu terdapat beberapa orang penjaga yang selalu siap dengan senjata di tangan. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang marah-marah di sebelah luar dan suara para penjaga ketakutan. Kalian berani melarangku masuk terdengar suara wanita itu. Nona, tahanan ini adalah orang penting. Dan, dan kau anggap aku bukan orang penting? Kau kira aku mawapa? Aku mau mengejek dan memakinya, dia adalah musuh besarku. Apakah kau berani melarangku? Coba kau melarang dan aku akan mengatakan kepada Kongkong bahwa kalian berani kurang ajar kepadaku hendak menggodaku. Aku mau melihat apakah kepala kalian masih akan menempel di leher. Ah, tidak, bukan begitu. Maafkan, Nona. Silakan masuk, silakan. Awas kalau ada yang mengikuti aku dan mengintai, berarti dia mau kurang ajar dan akanku beritahukan kepada Kongkong. Sin Leong sudah menduga siapa wanita yang bicara di luar dan ribut-ribut dengan para penjaga itu, akan tetapi begitu darah itu muncul di bawah sinar lampu di luar uji jendelanya, hampir saja dia berteriak memanggil karena mengira bahwa Suat Hong yang muncul itu. Di bawah sinar lampu yang tidak begitu terang memang gadis cucu ketua pulau neraka ini hampir sama dengan Suat Hong. Setelah melihat jelas bahwa yang datang adalah cucu ketua pulau neraka dan mengingat akan kata-kata gadis ini di luar tadi bahwa kedatangannya dengan niat mengejek dan memakinya, Sin Leong tetap duduk bersila dan bahkan memejamkan matanya, pura-pura tidur. SSSTTT. Sin Leong tidak menjawab, bergerak sedikit pun tidak. Perlu apa melayani seorang bocah yang hanya datang hendak mengejek dan memakinya? Demikian pikirnya, sungguh pun hatinya terasa tidak enak juga harus mendiamkan saja orang yang susah payah datang sampai ribut mulut dengan para penjaga. Tentu akan kecewa hatinya, pikir Sin Leong dan diam-diam dia mengintai dari balik bulu matanya yang direnggangkannya sedikit. PSSTTT, kau tidak tidur, bulu matamu bergerak-gerak, jangan kau tipu aku, anak perempuan itu berkata lagi dengan suara bisik-bisik dan meruncingkan bibirnya di antara ruji-ruji jendela. Sin Leong menarik napas panjang dan membuka matanya. Hah, kau boleh mengejek dan memaki sesukamu, kemudian pergilah agar aku dapat mengasuh benar-benar, katanya. Heihik gadis itu menahan ketawanya, menutupi mulutnya yang kecil. Kiranya engkau sama bodohnya dengan para penjaga itu, percaya saja apa yang ku katakan di luar tadi. Sin Leong bangkit berdiri dan menghampiri jendela kamar tahanan. Mereka saling berhadapan dan saling pandang melalui ruji-ruji jendela. Apa yang kau maksudkan, Nona? Mulut yang tersenyum itu kini cemberut dan terdengar suaranya manja, kau tadi menyebutkan adik yang manis. Mengapa sekarang menjadi Nona kau benar pandai mengecewakan hati orang? Mau tidak mau Sin Leong tersenyum. Bocah ini manja dan lincah, mengingatkan dia kepada Hans Lat Hong. Banyak persamaan antara kedua orang perempuan itu. Baiklah, adik yang manis. Sebenarnya, mau apa kau datang ke sini kalau bukan untuk mengejek dan memaki aku yang dianggap musuh oleh kakakmu? Aku datang untuk bercakap-cakap. Hem, waktu dan tempatnya tidak tepat untuk bercakap-cakap. Aku adalah seorang tahanan dan engkau adalah cucu-cucu di sini. Tempat ini pun kamar tahanan yang kotor dan sempit, sedangkan sekarang sudah lewat tengah malam. Harap engkau kembali ke kamarmu dan tidur yang nyenyak. Jangan-jangan kau akan dimarahi kongkongmu. Aku tidak takut. Aku sengaja datang ke sini untuk bercakap-cakap denganmu. Siapa berani melarangku sikapnya menjadi galak, matanya bersinar-sinar. Sin Leong menarik napas panjang. Sejak lama dia memperoleh kenyataan betapa gajilnya wataku wanita. Dia melihat watak-watak yang aneh dan sukar dimengerti yang dilihatnya pada diri Siagin Hwa yang menyeleweng dari suaminya, berjinah dengan Lukiat, pada diri Li Ubwe ibu Suat Hang yang tadinya peri yang lalu berubah pemurung dan berhati begitu sabar dan mengalah terhadap suaminya yang menyakitkan hatinya, pada diri Dekuat Lin yang juga amat berubah setelah menjadi istri raja, pada diri Suat Hang yang telah dekat membuang diri ke pulau neraka, dan kini dia berhadapan dengan seorang gadis yang juga berwata aneh sekali. Baiklah, jangan marah karena tidak ada yang melarangmu di sini. Kalau kau ingin bercakap-cakap, nah, bercakaplah dan aku akan mendengarkan. Gadis itu melongong. Bercakap apa? Diam-diam Sin Leung merasa geli. Benar-benar seorang gadis yang masih seperti kanak-kanak dan mungkin semua sikapnya tadi, ketika bergembira dan ketika marah, tidaklah setulus hatinya, maka demikian mudah berubah. Bercakap apa saja sesukamu, misalnya siapa namamu, siapa pula nama kongkongmu dan keadaan di pulau ini dan lain-lain. Wajah itu berseri kembali, gembira setelah ingat bahwa sesungguhnya banyak sekali bahan untuk dibicarakan. Namaku So An Chu, oh So An Chu. Namamu indah, Sin Leung memuji untuk menyenangkan hatinya si Nona kecil. Dan memang hati So An Chu senang sekali mendengar pujian ini. Benarkah? Benarkah namaku indah dengan penuh gairah dia lalu menceritakan riwayatnya secara singkat. Ketua atau majikan pulau neraka itu bernama Ong Kong E, bukanlah seorang buangan dari pulau es, melainkan keturunan orang buangan yang semenjak ratusan tahun menjadi ketua di situ karena memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kakek dari Ong Kong E, seorang buangan dari pulau es yang berilmu tinggi, adalah seorang pertama yang menjadi ketua di pulau neraka, kemudian menurunkan kedudukan ini kepada anaknya sampai kepada Ong Kong E. Ong Kong E sendiri mengambil seorang buangan dari pulau es, seorang bekas pelayan permaisuri rajap pulau es yang dijatuhi hukuman buang karena di fitnah akibat dia tidak mau melayani seorang pangeran yang tergila-gila kepadanya, menjadi istrinya dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ong Siankok. Akan tetapi istrinya meninggal dunia ketika Ong Siankok menikah dengan seorang gadis pulau neraka dan ketua pulau neraka ini tinggal menduda. Dia mencurahkan pengharapannya kepada putera tunggalnya yang mewarisi semua ilmunya dan kelak diharapkan akan menggantikan kedudukannya kalau dia sudah mengundurkan diri. Namun nasib buruk menimpa keluarga Ong. Ketika istri Ong Siankok melahirkan seorang anak, yaitu Soancu, ibu muda ini meninggal dunia. Ong Siankok demikian berduka sehingga ingatannya terganggu, menjadi gila dan melarikan diri dari pulau neraka. Tak seorang pun tahu kemana perginya orang gila itu. Demikianlah riwayatku yang tidak mengembirakan, Soancu mengakhiri ceritanya. Sejak kecil aku tidak pernah melihat wajah ibu dan ayahku. Ayah sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada yang tahu berada di mana. Aku dipelihara dan dididik oleh Kong Kong yang mengharapkan kelak aku menggantikan kedudukan ketua di sini. Akan tetapi aku tidak sudi. Mengapa tidak sudi, Soancu? Siapa sudi mengurusi orang-orang gila itu? Mereka semua gila dan jahat, karena itu aku suka kepada Musin Leong. Engkau lain daripada mereka, engkau berani dan baik. Maka aku datang untuk menolongmu. Ketahuilah, sebentar lagi kalau kau dikira sudah tidur, engkau akan dibunuh. Sin Leong terkejut akan tetapi tetap bersikap tenang. Benarkah? Mengapa aku dibunuh? Bukankah Kong Kongmu berjanji bahwa kita akan menunggu sampai Sumoiku tiba di pulau neraka? Uhaha, kau percaya kepada Kong Kong. HMM, dia hanya membohong. Ah, mengapa begitu? Sebagai seorang ketua tidak sepatutnya kalau dia menipu. Membohong dan menipu merupakan pebuatan yang menguntungkan dan bahkan dianggap baik dan layak di sini. Itu adalah tanda dari kecerdikan seseorang. Pantas kau tadi pun membohongi penjaga, Sin Leong mencelak. Memang, kalau tidak membohong, mana bisa aku masuk dengan mudah? Dan kau tentu akan celaka kalau aku tidak membohong. HMM, alasan yang dicari-cari dan ngawur. Jadi mereka hendak membunuhku? Enak saja, apa dikira aku begitu mudah dibunuh? Kau tidak tahu kecerdikan Kong Kong, Sin Leong. Kalau mereka gunakan kekerasan, agaknya kau akan melawan dan aku sudah melihat kau tadi begitu lihai. Akan tetapi, mereka akan mengerahkan binatang-binatang berbisa untuk mengeroyokmu dan membunuhmu di kamar sempit ini. Kalau segala macam ular, kalajengking, kelabang, lebah dan lain binatang berbisa itu datang memenuhi tempat ini dan mengeroyokmu, apa yang akan dapat kau lakukan untuk menyelamatkan diri? HMM, aku akan berusaha membela diri. Kalau aku gagal, aku akan mati dan habis perkara. Tidak ada hal yang menggelisahkan hatiku. Kau sombong. Kau tidak mau minta tolong kepadaku? Andai kata aku minta tolong juga, kalau kau tidak mau menolong, apa artinya? Tanpa ku minta sekalipun, kalau kau mau menolong, bagaimana caranya? Sudahlah, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri saja, soancu. Betapapun juga terima kasih atas kedatanganmu dan kebaikan hatimu. Kau seorang darah yang cantik dan baik budi, sayang kau berada di antara orang-orang liar itu. Pergilah, jangan sampai kakakmu melihat engkau berada di sini. Soancu mengeluarkan sebuah bungkusan. Inilah yang akan menyelamatkanmu. Kau pergunakan obat bubuk ini untuk menggosok semua kulit tubuhmu yang tampak, dan sebarkan sebagian di sekelilingmu. Tidak akan ada seekor pun binatang berbisa yang berani datang mendekat, apalagi menggigitmu. Nah, sebetulnya kedatanganku hanya untuk menyerahkan ini, akan tetapi kita terlanjur ngobrol panjang lebar. Selamat tinggal, Sin Leong. Sin Leong menerima bungkusan itu, mengulurkan tangan dari antara ruji jendela dan memegang lengan darah itu. Nanti dulu, Soancu. Ada apalagi gadis itu membalikan tubuh dan mereka saling berpegangan tangan. Hal ini dilakukan oleh Sin Leong karena dia merasa terharu juga oleh pertolongan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. Soancu, tahukah engkau apa yang akan terjadi padamu kalau sampai kongkongmu mengetahui akan perbuatanmu ini? Menolong engkau? Ah, paling-paling gak akan membunuhku. Hem, begitu ringan kau memandang akibat itu. Soancu, mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau menolongku dengan mempertaruhkan mawa? Sudah ku katakan tadi. Kau lain daripada semua orang yang kulihat di pulau ini. Aku suka padamu dan aku tidak ingin mendengar apalagi melihat engkau mati. Sudahlah, hati-hati menjaga dirimu. Sin Leong gadis itu meloncat lalu berlari keluar. Sin Leong berdiri temenung sejenak, kemudian kembali ke tengah kamar tahanan dan duduk bersila menenangkan hatinya. Andai kata tidak ada Soancu yang datang memberikan obat penawar dan pengusir binatang berbisa, dia pun tidak akan gentar dan belum tentu akan celaka oleh binatang-binatang itu. Sungguh pun dia sendiri belum mau membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau serangan itu tiba. Apalagi sekarang ada obat bubuk itu. Dia teringat betapa penghuni pulau neraka dapat menjelajahi hutan yang penuh binatang berbisa dengan enaknya karena tubuh mereka sudah memakai obat penawar. Agaknya inilah obat penawar itu. Dia membuka bungkusan dan melihat obat bubuk berwarna kuning muda yang tidak akan kentara kalau dioleskan di kulit tubuhnya. Sin Leong bersila dan mengatur pernapasan, melakukan siulian, sama di, lagi. Pendengarannya menjadi amat terang dan tajam sehingga dia dapat menangkap suara mendesis dan suara yang dikenalnya sebagai suara lebah yang datang dari jauh, makin lama makin mendekat. Tahulah dia bahwa apa yang diceritakan oleh Soancu memang tidak bohong. Sekali ini agaknya anak itu tidak membohong. Maka dia lalu membuka bungkusan, menggosok kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan obat itu. Mukanya sampai keleher, tangan dan kakinya digosoknya sampai rata. Kemudian sambil membawa bungkusan yang terisi sisa obat itu, dia menanti. Tak lama kemudian, suara itu menjadi makin dekat dan tiba-tiba saja muncullah mereka. Diam-diam Sin Leong berdidik juga. Tentu dia akan melompat kalau saja dia tidak mempunyai obat penolak itu. Dari bawah pintu, puluhan ekor ular kecil dan keburang besar, kalajengking yang besarnya sebesar ibu jari, merayap dengan cepat memasuki kamar, berlomba dengan lebah-lebah putih yang berterbangan masuk melalui jendela. Sin Leong cepat menyebarkan bubuk obat ke sekeliling di atas lantai, dan menaburkan sebagian ke atas, ke arah lebah-lebah yang berterbangan. Dia tersenyum kagum melihat akibatnya. Semua binatang berbisa itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tiba-tiba serentak membalik saling terjang dan saling timpa, lari cerai berai meninggalkan kamar. Lebah-lebah putih juga terbang dengan kacau, menabrak dinding dan banyak yang jatuh mati, yang sempat terbang keluar jendela saling tabrak seperti mabok, dan sebentar saja suara binatang-binatang itu sudah menjauh. Akan tetapi mendadak Sin Leong meloncat berdiri ketika mendengar suara lain yang membuat jantungnya berdebar, yaitu suara seorang wanita memaki-maki, iblis kalian semua. Manusia-manusia gila. Kalau tidak dapat membasmi kalian, jangan sebut aku Hon Suat Hong. Sin Leong meloncat ke arah jendela. Kedua tangannya bergerak dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Dia meloncat dan keluar dari kamarnya, terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar, tampaklah olehnya Suat Hong berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang. Dua orang anggota Pulau Neraka roboh dan mengadu-adu di bawah, sedangkan belasan orang lain mengurung gadis itu. Sin Leong menggeleng-geleng kepala. Semuanya memang galak dan pemberani. Bukan main gagahnya. Dikurung oleh orang-orang Pulau Neraka itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut pedang, padahal semua yang mengurungnya memegang senjata. Terima kasih telah menonton!